Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang melaksanakan upacara bendera sekaligus pembukaan kegiatan MPLS Tahun Ajaran 2022-2023 yang dilaksanakan di lapangan apel SMA Negeri 1 Tanjung Pinang pada Senin 11 Juli 2022. Kegiatan Hari Pertama Masuk Sekolah atau Pengenalan Lingkungan Sekolah bertujuan agar para siswa baru lebih mengenal kehidupan lingkungan sekolah dapat segera menyatu dengan warga sekolah sehingga siswa lebih cepat beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, mengetahui hal dan kewajiban sebagai warga sekolah serta mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Kegiatan MPLS ini pun tengah dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang diawali dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Imam Syafie seluruh peserta tampak serus dalam mengikuti upacara bendera peserta upacara terdiri dari siswa kelas 10, 11 hingga kelas 12 tidak hanya itu hadir juga para guru dan staff tata usaha di lingkungan SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah adalah untuk memberikan pengenalan tentang hak-hak dan tanggung jawab siswa dalam belajar di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dari mulai mengenal lingkungan sekolah, mengenal karakter sekolahnya, mengenal budaya sekolahnya dan mengenal tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kuasai selama di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang sehingga harapannya tentu seluruh siswa bisa mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan bisa tamat di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang sesuai dengan harapan anak-anak didik kami semua Antusias dari siswa untuk mengikuti kegiatan PLS luar biasa karena pada dasarnya memang mereka menginginkan banyak untuk bisa ikut MPLS di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang ya mereka antusias karena itu tetap hadir ke sekolah tepat pada waktunya Sementara itu tujuan MPLS sesuai Permandekbud No. 18 tahun 2016 diantaranya mengenali potensi diri siswa baru membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana-prasarana sekolah menemukan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru tidak lupa seluruh rangkaian kegiatan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker Ramadhan Syar TV Kepri dari Kota Tanjung Pinang mengabarkan